assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati satu tujuan beda profesi saudaraku dimana saja berada jumpa lagi dengan vlog tukang siluman oke di video kali ini tentang penyetelan konseng rumah ya pintu depan bagian depan oke sebelum kita lanjut ke pemasangan konsengnya kita buat terlebih dahulu sepatunya ya seperti ini oke untuk ukuran untuk ketinggian konsengnya sekitar 2 meter kita tambah untuk sepatunya seperti ini kurang lebih 12 cm ya oke seperti ini kita pasang semua kita pasang mal seperti ini ya biar dia lebih rapi saat kita cor nanti oke semua kita pasang seperti ini saudaraku jika ada sarang masukan ataupun kritikan silahkan tulis di kolom komentar coret coret kolom komentarnya saudaraku ya iya di bagian sebelahnya kita balik kita pasang lagi seperti ini lalu kita pasang lalu kita pasang stack ya stack besi di bagian kaki konsengnya seperti ini kita pasang disini saya pakai 3 ya cukup 3 sudah sebagai stacknya oke saudaraku seperti inilah hasilnya jika sudah selesai dipasang kemudian stacknya di bawah oke kemudian kita pasang stack bagian sampingnya ya oke seperti ini ya disini kita mulai pasang tali ya tali ini kita timbang oke kita tarik kemudian dari pasangan matakunya kita keluarkan kurang lebih 2 cm ya oke karena lebar konsengnya ini 13 cm lebar batangnya 9 cm jadi jaraknya 2 cm ya untuk luar dan dalamnya oke lanjut kita pasang pengancing ya kemudian kita setel kita akan log ya setel ini baku yang digantung terlalu namanya bandol oke setel seperti ini kita sudah mengunai tali yang kita pasang untuk timbangannya serta untuk loadnya seperti ini baru kita kancing oke semuanya jika sudah selesai terkancing ya seperti ini saudaraku ya rapat ya itu bandolnya digantung dari atas seperti ini oke kelihatannya oke oke saudaraku untuk menentukan timbang atau tidak kita coba load bagian sampingnya seperti ini oke kita ukur jarak bawah dan atas itu sama oke lanjut kita pemasangan konseng jendela ya ya seperti ini prosesnya sama ya kita pasang dulu untuk benongkanya atau tempat pengancingannya nanti seperti ini saudaraku jangan lupa jangan lupa jika ada saran ataupun masukan silahkan tulis di kolom komentar oke kita kejar untuk benang yang kita pasangin ya bagian bawahnya karena itu sudah ditimbang kita kejar ratanya itu agar bagian atasnya pun ikut rata jika diganjal harus kita ganjal seperti ini ya oke kita langsung kancing untuk bagian atas kita mengikuti juga benang yang ada kita pasang di bagian atas ya oke jika semua sudah kena langsung saja kita kancing seperti ini ya cukup dengan benang batako seperti ini sudah tidak lari lagi oke kita pasang bagian kusin jendela yang sebelahnya oke saudaraku oke lanjut lagi untuk timbangannya masih sama mengikuti benang yang ada yang sudah kita pasang tadi ya yang kita timbang terus cari kelurusannya terus kita ukur untuk jarak dari kusin pintunya ya agar sama jaraknya disesuaikan sesuai keinginan ya saudaraku lalu kita setel lagi oke setel untuk loadnya ya untuk kelurusannya kita coba makan meter lagi jarak atas dan bawah itu terus sama ya ya saudaraku ya ialah dia kita selesai islel semuanya bagian benang atas dan bawah itu semua sudah menek sudah tepat di bagian konsengnya semua ya seperti ini oke lanjut kita pengecoran untuk mengancing kusin ini ya pasang semua papaknya mengancing disini juga kita harus perlu hati-hati ya agar pemasangan konsengnya ini tidak geser ya walaupun sedikit karena tekanan palu-palu biasanya itu membuat kusinnya bergoyang ya bergeser oke kita kancing semua seperti inilah cara kami disini detail kusin pintu dan jendela ya oke saudaraku semuanya sudah terpasang malah seperti ini tinggal proses pengecoran oke jangan lupa like komen dan share dan subscribe aktifkan juga tombol loncengnya ya oke kita siram terlebih dahulu sebelum kita cor ya kita coba kita siram seperti ini sudah cukup lanjut kita cor ya oke saudaraku jika ada sarang masukan apapun kritikan silahkan tulis di kolom komentarnya oke lanjut kita cor semua ya terisi dengan bagus kalau kita santri full ya oke kita lihat lanjutkan dia seperti ini oke sampai sini dulu video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tabit frog tukang siluman yang tersebut berkata sejauh